Intro Selamat datang di channel Herbal TV Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang Kenali Sinusitis seperti yang dialami oleh Vanessa Angel Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya Vanessa Angel, kembali sakit saat berada dalam tahanan Polda Jatim Pengacara Vanessa Angel, Rahmat Santoso, baru-baru ini menuturkan bahwa kliennya kini sedang mengalami kondisi yang kurang sehat lantaran penyakit yang ia alami Salah satunya yaitu sinusitis Nah, sebenarnya apa itu sinusitis? Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan yang terjadi pada dinding sinus Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak Penyakit ini sering terjadi pada orang yang alergi terhadap pencetusnya, misalnya debu atau udara dingin Sinus yang sehat umumnya dipenuhi oleh udara, tetapi ketika mereka tersumbat dan dipenuhi dengan cairan, kuman dapat tumbuh dan menyebabkan infeksi Kondisi yang dapat menyebabkan penyumbatan sinus bisa disebabkan oleh banyak hal Namun ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab seseorang mengalaminya Meliputi flu biasa, rinitis alergi, yaitu pembengkakan pada lapisan hidung, pertumbuhan kecil di lapisan hidung atau polip, septum menyimpang yang merupakan pergeseran dalam rongga hidung Sinus sebetulnya ada yang bersifat akut dan kronis Secara umum, gejala sinusitis adalah rongga hidung yang tersumbat hingga sulit bernafas, bersin dan volume cairan dalam hidung yang terus bertambah Selain itu adalah rasa pusing, bersin dan jaringan sinus yang terlihat membengkak Pusing paling berat pada penderita sinus biasanya dialami pada pagi hari Kondisi ini diakibatkan tumpukan cairan sepanjang malam pada rongga hidung yang menghalangi penapasan Pusing juga terasa makin parah saat tekanan di lingkungan sekitar berubah seketika Gejala sinus juga terkadang disertai dengan peningkatan suhu tubuh meski tidak terlalu besar Jika kamu memiliki infeksi sinus biasa, dokter mungkin menyarankan menggunakan pencuci hidung yang mengandung dekongestan dan garam Sahabat Herbal TV, jangan menggunakan dekongestan yang dijual bebas lebih dari 3 hari ya Karena itu bisa membuat kondisimu malah menjadi lebih buruk Jika kamu diberikan antibiotik, kamu mungkin akan mengonsumsinya selama 10 hingga 14 hari tergantung resep dokter Gejalanya biasanya hilang dengan pengobatan Udara hangat dan lembab juga dapat membantu bila yang kamu alami adalah sinusitis kronis Kamu juga bisa menggunakan pufferizer atau menghirup uap dari panci berisi air hangat Pastikan airnya tidak terlalu panas Sebenarnya tidak ada cara pasti untuk mencegah sinusitis Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu Pertama, jangan merokok dan hindari asap rokok dari orang lain Kedua, sering-seringlah mencuci tangan terutama selama musim dingin dan flu Dan cobalah untuk tidak menyentuh wajah Ketiga, jauhilah hal-hal yang membuat kamu alergi Kamu akan merasakan sakit dan tidak nyaman sebelum penyakit ini diobati dengan benar Dalam kasus yang jarang terjadi Sinusitis yang tidak diobati dapat menyebabkan meningitis, abses otak, atau infeksi tulang Segeralah konsultasikan pada dokter untuk pengobatan yang tepat Nah itulah penjelasan-penjelasan tentang sinusitis seperti yang dialami oleh Vanessa Angel Semoga bermanfaat dan kita dijauhkan dari penyakit ini Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!